Kala dari Persis dalam laga uji coba tertutup, Arema FC akui mendapatkan keuntungan. Arema FC baru saja menjalani laga uji coba tertutup melawan Persis Solo di Stadion Sriwedari, Solo, selasa tanggal 23 Januari tahun 2024. Laga uji coba digelar tertutup karena kedua tim tidak ingin skema pemainan terbaca calon lawan saat BRI Liga 1 2023 per 2024 berlanjut bulan depan. Maklum saja, baik Arema FC maupun Persis Solo sedang berjuang menghindari papan bawah klasemen BRI Liga 1 musim ini, terutama Arema FC. Saat ini Singo Edan berada di zona degradasi, tepatnya di posisi ke-16. Sayang, dalam laga uji coba tersebut tim berjulukan Singo Edan itu menelan kekalahan 2-3 dari Persis Solo. Padahal dalam beberapa pertemuan terakhir di kompetisi resmi, Arema FC tidak pernah kalah dari Persis. Namun, Arema tidak ambil pusing dengan hasil akhir, karena mereka fokus melihat perkembangan tim sekaligus kelemahan yang harus diperbaiki. Momen ini kami anggap sebagai keuntungan, karena sebagai persiapan sebelum kembali menjalani kompetisi resmi, ujar manajer Arema FC, Wibi Dwi Andrias. Lebih lanjut, Wibi memastikan jika pelatih memiliki catatan khusus terkait evaluasi uji coba yang dijalani Arema FC. Tahap-tahap perkembangan tim selalu menjadi perhatian serius oleh tim pelatih, tegasnya. Dalam laga uji coba ini, Arema FC mencetak 2 gol lewat Gilbert Alvarez dan pemain dari tim U20, Jonathan Arya. Sementara Persis mencetak gol lewat Altaf Indi, Alexis Mesidoro, dan Arapenta Purba. Kedua tim menjajal semua pemain dalam laga uji coba ini, sebab mereka ingin memberikan kesempatan merata sebelum kembali berlaga di BRI Liga 1. Terima kasih telah menonton!